Intro Kita berada di kompleks Suradita Residence di daerah Cisau Mau mengunjungi rumah Kang Dede Terutama keluarganya Selamat malam Mau on up ganggu malam-malam kita kunjungan Mbak Meta Meta buru Oh, Kak berarti buru Ini 2 kotak Ini 2 kotak Kita 17 lah 17 ya 41 menit, 42 menit Jadi anak 2 orang ya, Kak Meta Namanya siapa? Ini orang kecil Nah, kita dalam rangka Natal tahun ini Membuat program yang kita sebut Roadway to Christmas Jalan menuju Natal Nah, programnya itu adalah Kita kunjungan ke beberapa jemaat Di berbagai wilayah pelayanan JKKD Jakarta Nah, kita bikin program kunjungan Nah, kita bikin program kunjungan-kunjungan ini ke beberapa jemaat Untuk menyapa jemaat Sehingga merasa bahwa Eh, kita punya Saudara Satu tubuh Kristus Yang Saling Berjauhan di berbagai penjuru Tapi kita tetap satu dalam Kristus Keluarga besar GKKD Ya, keluarga besar GKKD Kesan-kesannya bagaimana Dalam Dua tahun terakhir ini Masa pandemi Masa pandemi ya Campur aduk sih ya Campur aduk Ya, ada Ada problema Tapi ya Dalam Tuhan kan Tetap Tetap kita diluputkan dari Semuanya ya Kita diloloskan gitu kan Bisa teratasi gitu ya kan Keliatannya Kok Susah tapi Bisa gitu Bersama Tuhan gitu kan Tapi juga Karena kami juga masih KT gitu ya Kadang-kadang memang Apalagi yang kemarin itu Berapa minggu ya kayak Kami gak bisa ikut tuh KT Karena saat itu juga Baru pindah-pindah itu Karena ini rumah memang Dari Nol banget gitu kan Jadi ini Ini di Di rehab pulang banget gitu Udah lama gak dipakai Udah Udah Itulah pokoknya semua Sebenarnya Dari awal kan Jadi Memang Hibur banget gitu kan Terdua juga Di sini sinyal susah Kemarin itu Belum pasang wifi Jadi Susah banget gitu Mau Ikut zoom atau apa Nanti kadang Keluar sendiri atau apa Tapi ya Bujit Tuhan Sekarang Itu mulai Wifinya Mulai bisa kan Baru 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 bulan ini Tidak Berapa lama Udah tuh 2 bulan Baru bulan Baru bulan lalu Tapi Baru ada Karena Ini juga masih ada sih Yang bocor Bikin-bikin Udah bisa Tapi udah bisa Jadi Tidak terlalu lama lah ya Kesulitan Online Tapi udah berasa lama Sudah berasa lama Selama Masa-masa seperti itu Kak Meta dan suami Apa yang dilakukan? Kalau kami memang kan Di rumah Memang berdoa ya Berdoa terus ya Apalagi kalau misalnya Suami itu kan Dan seberang Tapi ya puji Tuhan Dia udah 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 bisa lah Udah bisa banget Dalam Jadi Matangga Dia takut akan Suami Jadi Dia bisa Membimbing juga Saling sih Memang saling Kadang-kadang Dia karena Capeknya Atau Kita gak ini Oh iya Ayo Menang bareng-bareng lagi Dibantu juga Doa Dari Gembala Gembala kami sama Setua kate Juga sama Petarang ini kan Apa yang ini 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 Tapi itu Ya baru Pertemuan Kau berapa Udah gak bisa lagi Karena Keluar kotak Malanya Ya mungkin Nanti setelah pulang ini Ya mungkin Sampai Biasanya Seminggu Seminggu Kemarin Kameran Ya kayak Mempromosikan Alat Jadi gitu Kan kan memang Ada juga target Apalagi akhir tahun Gastoran Ayat-ayat Sirman Tuhan Yang hidup Dalam hati Kak Meta Yang menguatkan Apa Pada tahun ini Pada tahun ini Guninya yang menentang Maka akan diberikan Padamu Itu sih Betul Mahatim Itu akan diberikan Itu sih yang saya Pegang Dalam hal terpuruk Apapun Pasti Tuhan Tolong Walaupun Walaupun Kayaknya Enggak mungkin Gimana Tapi Kalau Saya Ngepercaya Kita percaya Ada aja jalan Bingung Kita sendiri Enggak Enggak nyangka Loh Iya ya Kok ada jalan Padahal Kok buntu Udah berapa lama Buntu Apalagi Pas waktu Pergumulan Buat mau Pindah Memang Tuhan Itu kan Memang dari dulu Dari dulu Kami Dari nol Banget Tuhan Selalu aja Campur tangan Ini bingkisan Natal Dari Panintia Natal GKKD Jakarta Selama kita hidup di dunia Pasti ada selalu pergumulan Dan Pergumulan itu Bukan hanya milik Orang-orang yang Katakanlah Ekonominya Sederhana Tetapi Pergumulan milik Semua orang Termasuk Konglomerat pun Ada pergumulan Ya Apalagi di masa Awal-awal pandemi Perusahaan-perusahaan Bos-bosnya Banyak yang pusing Ya Jadi semua orang Punya pergumulan Nah Namun Yang tadi Kak Meta Ceritakan Itu akan menjadi Suatu Penguatan Buat banyak orang Bahwa firman Tuhan Ya dan amin Ya saya baca Tadi Kak Meta Sampaikan itu Dari Matthew 7 Ayat 7 dan 8 Dikatakan gini Mintalah Maka akan Diberikan Kepadamu Ini perkataan Tuhan Ini perkataan Tuhan Yesus ya Carilah Maka Kamu akan Mendapat Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Karena Setiap orang Yang meminta Menerima Dan setiap orang Yang mencari Mendapat Dan setiap orang Yang mengetuk Baginya Pintu Dibukakan Jadi Yang tadi Disaksikan Kak Meta Itu Itu penggenapan Janji Tuhan Yesus Tentang doa Dihidupi terus Firman Tuhan itu Pegang terus Firman Tuhan itu Dilakukan terus Firman Tuhan itu Sehingga Nanti akan Mengalami Tuhan Menuntun Dari Satu level Ke level yang lebih tinggi Ke level yang lebih tinggi Dan Buat semua Jemaat Tuhan pun Ya Dalam berbagai bentuk Pergumulan yang berbeda Terus pegang Firman Tuhan Cari Maka akan Mendapat Ketop Maka pintu Akan dibukakan Minta Akan Menerima Ya Tuhan Akan Lakukan itu Dan Nanti Tuhan Ada doa-doa Yang Tuhan ngasihnya itu Minta Diberi Tapi ada yang Proses Menerimanya itu Ketika Mencari Gitu kan Kan makanya Dibilang Bagi Ya Cari Kamu akan Mendapat Nah Tadi Kak Mehta Cari-cari Dimana nih Rumah kontrakan Dimana Gak tiba-tiba Pluk rumah kontrakan Dapat Gitu kan Nah Disitulah Roh Kudus Menuntun Waktu mencari Tadi Kak Mehta Tadi ceritakan Itu Tiba-tiba Ingat Mak tua Gitu kan Ya Kemudian Waktu datang Ngeliat sini Kayaknya Waduh Ini rumah Apa Iya Kayak gini rumah Mau dimasukin Gitu ya Terus enggak Kadang-kadang begitu Kita terima berkat Tuhan itu Imajinasi kita Ada orang yang Imajinasinya Gak nyampe Tuhan aku minta Yang begini Kok yang datang Yang begini Padahal Yang datang Yang kita lihat Keliatannya itu Tidak layak Untuk diterima Sebenarnya Tuhan maksudkan Itu buatmu Tetapi aku akan Proses Gitu kan Nah Sudah disediakan Tapi waktu terima Awal-awal Lihat bentuknya itu Tidak meyakinkan Apa Iya Begini Nah disitulah Roh Kudus Memberikan Imajinasi yang bagus Luar biasa nih Kesahsiannya Kak Mehta Artinya Rumah yang kelihatannya Hancur Keliatannya Tidak layak Huni Tetapi Tuhan Memberi mata Melihatnya itu Dalam kacamata Positif Terus bagaimana Dihuninya Tuhan Ya diperbaiki Buatnya dari mana Memperbaiki Aku atur Gitu kan Tuhan bilang Dan tadi Terjadi itu ya Kita percaya Kedepan ini Tuhan akan Lakukan hal itu Juga terus Dalam hidup Kak Mehta Pasti yang terbaik Tuhan Pasti yang terbaik Walaupun kadang Tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Satu lagi kita ingat Janjimu Seperti pajar pagi hari Tidak pernah terlambat ya Bahwa itu harinya Kelihatan mendung Hujan Tapi matahari itu Selalu akan timbul Timur Itu janji Demikianlah janji Tuhan Buat kita Seperti yang terbaik Sepertinya sudah terlambat Sudah akhir bulan Kapan ini kita Mesti perpanjang Apa saya perpanjang Di sini Atau ada di tempat lain Tapi yang pasti Dan dia taruh di hati Tentang kemana Pertolongan Tuhan Ada di maktua Atau di mana Tapi itu pertolongan Tuhan Dan itu tidak pernah terlambat Itulah janji Tuhan Janjimu Seperti pajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat Bersinat Cintamu Seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa Dalam kasihmu Dan aku tahu Dan ku tahu betapa Dalam Kasihmu Ya luar biasa Kasih Tuhan Ada Kerinduan doa Apa yang ingin kami Sama-sama doakan Di sini Sebelum kita Menutup Tahun ini Dalam anugat Karena itu Dalam peristiwa Natal Mengingatkan kita Apa yang dia firmankan Itu dapat kita alami Dalam kehidupan kita Kita sama-sama Mau doakan Tuhan mau Menjawab doa-doa Seperti Kadi minta Seperti Apa yang mau didoakan Mama Cila Doakan buat ini saja Papanya Supaya sehat selalu Dimana Bisa menjadi berkat Sama Pertumbuhan Anak-anak saja Untuk Si Cila kan Menter lagi sekolah Atau apa Perlukan Pasti biaya Tapi ya Lakin pasti Tuhan Cukupkan Pasti Itu saja Peristiwa Natal Itu peristiwa Menunjukkan Kepedulian Allah Kepada Manusia Dia memberikan Yesus Untuk Datang Sebagai manusia Anak Allah Sendiri Datang sebagai manusia Untuk Kemudian Mati Di atas Kayu salib Menebus dosa Tetapi Kalau kita Renungkan Maknanya itu Dalam sekali Gitu ya Nah Ada hal yang Spesifik Yang Tuhan Ingin Sampaikan Bagi keluarga ini Itu Firman Yang Tuhan Sampaikan Kepada Yusuf Waktu dia Berniat Menceraikan Maria Pastau Maria Mengandung Tunangannya Nah Tuhan berfirman Nah Nanti ini Hal yang Tuhan Mau sampaikan Di Ayat yang Ke 23 nya Tapi ini Matius 1 Mulai ayat 20 Tetapi ketika Ia Maksudnya Yusuf Mempertimbangkan Maksud itu Malekat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab Anak yang Dalam kandungannya Adalah Dari Rok Kudus Ia akan Melahirkan Anak laki-laki Dan engkau Akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah Yang Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Jadi Dia disebut Yesus Karena Dia Juru selamat Kita Hal 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 ini Ayat 22 Hal itu Terjadi Supaya Genaplah Yang Dipirmankan Tuhan Oleh Nabi Ayat 23 Sesungguhnya Anak Dara Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Kita Nah Ini Yang Menjadi Pesan Tuhan Buat Keluarga Kam Dede Dan Kak Meta Yaitu Bahwa Yesus Juru selamat Kita Tuhan Kita Itu Dia Disebut Juga Immanuel Artinya Allah Menyertai Jadi Dalam Segala Situasi Pergumulan Dia Ada Menyertai Dalam Keadaan Jauh Dan Dekat Kak Meta Dan Kang Dede Berjauhan Karena Kang Dede Lagi Tugas Dia Allah Yang Menyertai Kang Dede Dalam Tugasnya Dia Allah Yang Menyertai Kak Meta Mengurus Anak-anak Di Dalam Saat-saat Kang Dede Tidak ada Dia Tetap Immanuel Allah Yang Menyertai Dan Ketika Apapun Situasi Dan Kondisi Kalau Tuhan Di pihak Kita Siapa Lawan Kita Kalau Tuhan Bersama Kita Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tadi Kesaksian Kak Meta Membuktikan Itu Kedepan Tuhan Juga Akan Bawa Dengan Luar Biasa Nah Karena Itu Kerinduan Doanya Tadi Yakin Inilah Dalam Menjalani Kehidupan Immanuel Itu Allah Allah Menyertai Yaitu Yesus Tuhan Kita Menyertai Dia Yang Membuat Kita Dan Allah El Syadai Itu Allah Penguasa Lamid dan Bumi Allah El Syadai Allah El Elion Allah Di tempat yang Maha tinggi Tapi Dia Allah Immanuel Itu Dia Bersama Dengan Kita Dia Allah Menyediakan Semua Yang Diperlukan Jehova Misi Allah Yang Mempanji Keselamatan Yang Ada Menolong Bersama Dengan Kang Dede Dimanaku Berada Allah Yang Sama Dalam Isus Yang Ada Di Tempat Ini Bersama Dengan Kita Berdoa Tak Usah Aku Takut Karena Allah Menjagaku Tak Usah Aku Bimbang Sebab Allah Immanuel Ada Bersama Dengan Kita Amin Tak Usah Aku Tak Aku Alam Menjagaku Tak Usah Ku Bimbang Yesus Peliharaku Amin Tak Usah Ku Susah Roh Kudusin Tak Tak Usah Ku Cemas Dia Memperkati Ku Seperti Allah El Shaddai El Shaddai El Shaddai Allah Maha Kuasa Ku Besar Dia Besar Besar El Shaddai Mulia El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Maha Kuasa Besar Besar Bekat Berlimpah Besar Berlimpah Esyadai Ez Tuhan Terima kasih untuk Tuhan Ya Tuhan kau adalah Allah yang luar biasa Kau adalah Allah yang luar biasa Tidak ada satupun alasan kami Tuhan untuk takut Karena kau adalah Allah yang sama Dulu dan sekarang Walaupun mungkin saat ini musim hidupan kami Tidak selalu baik-baik saja Tapi kami percaya Tuhan Walaupun kami dalam lembah kekelaman Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan kami bawa ke hadapan Tuhan Keluarga Kang Dede dengan mental Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang besar Untuk keluarga ini Bapak Segala yang mereka pergumurkan Tuhan Kau tahu Tuhan bahkan lebih dari mereka sendiri Begitu Bapak Kami bawa semua perpupulan di hadapan Tuhan Karena kami percaya Kami mempunyai Allah yang lebih besar Daripada perpupulan kami Apapun yang terjadi Yang mereka sekarang sedang alami Tuhan Kau selalu menyertai mereka Bapak Kami berdoa Tuhan Kau selalu melindungi Amin 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 Terima kasih Tuhan, kasih iman dia terus melakukan kepada Engkau Bapak, kami juga bawa Tuhan kehadapanmu anak-anak Kandere dan Tentasila dan Jawa Tuhan, saat ini di pertumbuhannya Tuhan, keberadaan pertumbuhan yang sempurna, amin, amin, dalam nama Tuhan, kalau sebentar lagi Tila akan menghasilkan usia, kalau lah Tuhan kami percaya apa yang cukupkan, amin, siapa yang mereka perlukan Tuhan, kami percaya kami tinggalkan, ngawatir, kami tidak serang ragu, karena Pak Allah yang mengaku, akhirnya kami penjauh untuk mota Tuhan, yang saat ini menjaga mereka Tuhan, berikan hikmat, berikan kesabaran, dan semua dia penuh, pendoa, penguangkannya Tuhan, minta dia menjadi penuh, mengaku warganya Bapak, terima kasih Bapak, kalau kemari kami dengar bahwa hibungan itu tidak aman Tuhan, kami pagari Tuhan, rumah di bisnis Tuhan, Oh Yesus, terima kasih Tuhan Kuasa darahmu Tuhan, malah kita Kau kita pindahkan rumah selera Alhamdulillah di dalam rumah ini Orang-orang, orang-orang, orang-orang Tidak baik Dengan keluarga ini Tuhan Kita dalam, apa Tuhan Yesus Kami patahkan Tuhan Bukan percaya Tuhan, Engkau Allah Hadis di sini, Engkau yang menjagai mereka Selama itu, Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Salam-salam, orang-orang, orang-orang Terima kasih kami Tuhan, untuk berhukum Tuhan, orang-orang, orang-orang, orang-orang Tuhan, yang bersyukur Kami percaya Apa yang kami naikkan Kepada Engkau malam hari ini Engkau menitungkan Tuhan Kami percaya Tuhan, Allah yang setidak Allah yang mendengar Tuhan, Allah yang memperhatikan Umannya, kenapa yang menjadi Dari kerinduan, dari amirta Tuhan Yang diusahakan, dikerjakan oleh Kang Dedek Tuhan buat berhasil Amin Tuhan, kami katakan Dalam nama Tuhan Tuhan, kami menjauhkannya Tuhan, dari segala yang jahat Dalam nama Tuhan, yang dia senangpiasa bisa pulang kembali dengan sukacita Berkembali dengan metah dan anak-anak Terima kasih Terima kasih Tuhan, kami tetap ini Tuhan Dan apa yang mereka miliki Tuhan Engkau perlindungan di dalam nama Tuhan Kami juga berdoa Membawa anak-anak sila Tuhan Dan Joshua dihadapan Engkau Tuhan Engkau melindunginya Engkau menjaganya Ketika mereka bermain keluar rumah Tuhan Apagari Tuhan Lindungi Tuhan Dan jauhkan dari Niat atau segala apapun dari orang-orang yang isem Tuhan Dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Dari orang-orang yang mereka-mereka yang jahat atas anak-anak kami Kami tolak di dalam nama Tuhan Tia jai mereka Tuhan Jika mereka memperhatikan Tuhan Kalau mereka kebatas untuk melindungi anak-anaknya Tangan Tuhan yang terkasa ada bersama dengan anak-anak kami Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami terkasa di dalam nama Tuhan Yesus Aleluia Ku percaya Jatimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Tidak ku percaya Di dalam kekuatanmu kekuatanmu hanya kau selamat menikmati ku percaya janjimu majai terpukir dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya terpukir dalam kehidupan mereka hatinya mereka mengalami kau dengan janji-janji mereka meminta kau memberi kau wajar mereka mengetuk kau bukakan pintu bahkan kau bukakan rumah amin haleluya terpukir berikan janji bahwa mereka mengalami kau bahwa mereka menikmati kau dan mengucap syukur dan biasa amin apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih kristus kemiskinan kesulitan kami tidak tidak satu yang dapat membawa kejauhan dari kasih kemudian memperkati keluarga mereka bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang tua kami amin 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 kalau selama ini amin mereka akan keterhani keluarga-keluarga kau bekerani kaminka dalam nama Tuhan mereka berhasil mereka bisa melihat orang-orang yang menyebabkan hidup dan orang-orang pasif di luar sana Tuhan angkat tinggi pahalkan dede itu naik berhasil dan tidak turun berhasil terus naik terus tapi terus takut akan Tuhan dalam hidup mereka mencari wajah Amin 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 baru dan tak pernah terlambat pelik Tolonganku Besar Setiamu Besar Setiamu Besar Setiamu Dispanjang Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan yang sudah menyertai keluarga ini Engkau adalah Allah yang menyertai Immanuel Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang datang ke dunia menjadi penebus bagi dosa-dosa kami dan Engkau Tuhan berjanji bahwa Engkau menyertai karena itu dirimu disebut Immanuel Terima kasih Tuhan untuk kesaksian penyertaan Tuhan dalam pergumulan keluarga Kang Dede dan Kak Meta di rumah ini Kami bersyukur bahwa sungguh Tuhan-Tuhan yang menyertai dan kalian mau berdoa kita arahkan tangan kita janji penyertaan Tuhan Immanuel Allah yang menyertai kiranya terus terjadi dalam hidup mereka sebagaimana Tuhan berkata aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau Tuhan nyata penyertaannya nyata pendampingannya dan sebagaimana Tuhan yang sudah berjanji memegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan biarlah itu termanifestasi dalam kehidupan mereka sehingga tidak ada kecelakaan yang terjadi tidak ada gangguan yang terjadi tidak ada sedikitpun kejahatan yang bisa memasuki rumah ini atau menjama anak-anaknya dan juga keluarga ini Kang Dede dan memeta dalam nama Tuhan Yesus penyertaan Tuhan perlindungan Tuhan turun dan terus melingkupi keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu Tuhan membuat tuamimu meningkat terus usahanya pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus berikan apa yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup keluarga mu di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan menyertai keluar masuk Kang Dede kemanapun dia pergi melakukan panfasing atau pameran ataupun penjualan di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan turun di dalam mengasuh anak-anak dan membesarkan anak-anak berkat Tuhan menyertai pertumbuhan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk semuanya kami percaya anugerah Tuhan untuk semuanya terpujilah engkau Tuhan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga ini dan janji Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini yang kita rayakan kedasangannya dalam peristiwa Natal dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan karena itu biarlah kita muliakan dia kita sembah dia sang rada sembah dan puji Yesus sembah dan puji Yesus sembah dan puji Yesus sembah dan puji Yesus sering rada sembah dan puji Yesus sering rada sembah dan puji Yesus Semua yang percaya katakan amin Tuhan berkati Terima kasih dari kami semua sebagai dari bagian keluarga gereja, kehidupan gereja kamu. Termasuk di dalamnya Serepong. Ini bisa dipakai untuk persiapan Natal atau untuk persiapan sekolah. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baru selesai berkunjung ke rumah Kang Dede yang ada hanya istri, istrinya Kak Meta dan anaknya dua orang. Dan tadi kita mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menyertai keluarga ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi janji Tuhan tentang doa yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan, yang meminta akan menerima, janji itu ya dan amin. Dan saya yakin buat semua jemaat Tuhan yang sedang bergumul, mintalah maka kamu akan menerima. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Yesus Tuhan, Immanuel menyertai kita dalam setiap situasi dan kondisi. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!